Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Kabun Raya Bogor mengawali kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian dan sebagai tonggak sejarah institusi dan penelitian pertanian Indonesia. Fokus penelitian biologi tropikal merupakan cikal bakal penelitian pertanian pada institusi ini. Pada tahun 1950, Jawatan Penyelidikan Pertanian membentuk badan-badan yang terdiri dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian, Balai Penyelidikan Tumbuh-Tumbuhan, Balai Penyelidikan Tanah, Laboratorium Perikanan Darat, dan Cabang Balai Penyelidikan Pertanian Makassar. Memasuki era pembangunan di akhir tahun 1960, pengembangan komoditas pertanian mendapat perhatian yang serius. Pada tahun 1966 sampai dengan 1974, institusi penelitian terpecah-pecah dan digabungkan ke dalam berbagai direktorak jendela pada Departemen Pertanian, sehingga penelitian tidak dapat dikoordinasikan secara terpadu. Melalui Kepres No. 44 dan 45 tahun 1974, yang kemudian disempurnakan Kepres No. 47 tahun 1979, terbentuklah badan litbang pertanian yang mempunyai 12 unit eselon 2 dan didukung 18 balai penelitian. Kontribusi badan litbang pertanian pada periode ini tercermin pada efektivitas teknologi yang dihasilkan dalam peningkatan produksi pertanian. Penelitian tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman industri, perikanan dan perkebunan, dan peternakan telah memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan produksi nasional. Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, organisasi badan litbang disempurnakan lagi melalui Kepres No. 24 tahun 1983. Unit eselon 2 menjadi 10, yang didukung oleh 16 balai penelitian, 51 subbalai penelitian, 62 laboratorium, dan 197 kebun atau kolam percobaan, serta 11 pusat penelitian dan balai penelitian perkebunan. Berdasarkan Kepres No. 4 tahun 1990 dan Kepmen 75 tahun 1991, organisasi badan litbang pertanian mengalami perubahan lagi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi sumber daya penelitian, dengan Kepres yang dijabarkan dalam Kepmen No. 96 tahun 1994, badan litbang pertanian membentuk 4 loka penelitian, 11 BPTP, 6 LPTP, dan 10 IP2TP, yang tersebar di 27 provinsi. Sementara itu, berdasarkan Kepres No. 61 tahun 1998, Puslitbang Tanaman Industri dan Asosiasi Penelitian Perkebunan masuk ke Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Pada pertengahan tahun 2000, berdasarkan SK Mentan No. 160, badan litbang melakukan perampingan organisasi, 7 Eselon 2, Puslitbang Perikanan masuk di Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Perpustakaan Pertanian dan Komunikasi Penelitian di bawah Administrasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Sesuai SK Menteri Pertanian No. 01 tahun 2001, organisasi badan litbang pertanian mengalami perubahan, ditandai dengan berubahnya Puslit menjadi Puslitbang, dan kembalinya di Jenderal Perkebunan ke Departemen Pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 631, badan litbang pertanian memiliki 10 Eselon 2, dengan tambahan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, dan Balai Besar Penelitian Pengembangan Pacapanen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 299 tahun 2005, badan litbang pertanian terdiri dari satu Sekretariat Badan dan empat pusat penelitian dan pengembangan yang meliputi Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Hortikultura, Puslitbang Perkebunan, dan Puslitbang Peternakan. Di samping itu, dibentuk pusat analisi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sebagai perubahan dari Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Berdasarkan Permintaan No. 328 tahun 2005, Badan Litbang Pertanian membina pusat analisi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Berdasarkan Permintaan No. 329 tahun 2005, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dibina sepenuhnya oleh Badan Litbang Pertanian. Selanjutnya, berdasarkan Permintaan No. 300 tahun 2005, telah dibentuk Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian atau BPSDL, sebagai perubahan dari Puslitbang Tanah dan Agroklimat, sedangkan Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian berubah menjadi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian atau BBP 2TP. Berdasarkan Permintaan No. 301 tahun 2005, BPSDL mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas sumber daya di bidang tanah, agroklimat dan hidrologi, lahan rawa, serta pencemaran lingkungan. Sedangkan BBP 2TP mengkoordinasikan kegiatan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian yang bersifat spesifik lokasi di 28 BPTP. Sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, tahun 2006, unit pelaksana teknis atau UPT mengalami penataan organisasi. Penataan UPT tersebut meliputi peningkatan status eselon, yaitu Balai Penelitian Tanaman Padi dari eselon 3A, menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi eselon 2B. Balai Penelitian Veteriner menjadi Balai Besar Penelitian Veteriner eselon 2B. Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Horticultura Subtropik dari eselon 4A, menjadi Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika eselon 3A. Loka Penelitian Tanaman Selah Perkebunan menjadi Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri eselon 3A. Dan Loka Penelitian Pencemaran Lingkungan Pertanian menjadi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian eselon 3A. Sejalan dengan penyempurnaan Organisasi Badan Litbang Pertanian, pemindahan tenaga peneliti, teknisi, dan administrasi terus dilakukan, baik melalui pelatihan jangka pendek maupun jangka panjang, di dalam dan di luar negeri. Pada tahun 1974, sumber daya manusia Badan Litbang Pertanian terdiri dari 16 orang S3, 26 orang S2, 243 orang S1, dan 3.153 orang berpendidikan di bawah S1. Jelang 40 tahun Badan Litbang Pertanian, sumber daya manusia peneliti terdiri telah meningkat signifikan, menjadi 271 orang S3, 900 orang S2, dan 1.959 orang S1, 4.803 berpendidikan di bawah S1. Dalam mendukung berbagai fungsinya, Badan Litbang Pertanian terus membangun fasilitas penelitian, seperti laboratorium, kebun percobaan, perpustakaan, dan sarana pendukung penelitian lainnya. Benih-benih yang ditebarkan dalam bentuk penyempurnaan organisasi dan pengembangan sumber daya penelitian sejak zaman penjajahan sampai dengan saat ini menjadikan Badan Litbang Pertanian mampu menghadapi abad 21. Berbagai inovasi teknologi pertanian sebagai karya nyata Badan Litbang Pertanian telah banyak dihasilkan, seperti halnya berbagai varitas unggul dan teknologi budidaya komoditas pertanian unggulan. Inovasi varitas unggul padi dan jagung telah meningkatkan nilai tambah ekonomi sangat besar bagi petani, diantaranya padi ciherang dan nuai opoburu serta jagung unggul lamuru, semar 10, dan calon varitas jagung berprotein tinggi yang disebut QPM. Selain itu, telah dihasilkan terobosan baru teknologi padi, yaitu padi hibrida varitas maro dan rokan, serta padi tipe baru fatmawati yang mampu meningkatkan produktivitas 10-20% apabila didukung dengan budidaya yang sesuai. Melalui kerjasama Badan Litbang Pertanian dengan Dijen Bina Produksi Tanaman Pangan dan Dijen Bina Produksi Pertanakan, telah dilaksanakan program peningkatan produktivitas padi terpadu tahun 2002-2003 di 22 provinsi seluas 3.700 hektare. Program ini bertujuan untuk memacu peningkatan produksi padi dan ternak sapi yang didukung penguatan kelembagaan petani. Inovasi teknologi hortikultura telah banyak berkembang di petani, seperti varitas unggul sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias, serta teknologi budidaya dan pasca panen. Di bidang tanaman perkebunan, telah dihasilkan klon unggul tanaman perkebunan unggul utama yang disertai teknologi budidaya dan prosesing komoditas perkebunan. Inovasi teknologi tanaman industri yang berpotensi varitas unggul, kapas, tembakau, kenaf, dan nilam yang dilengkapi dengan teknik budidayanya. Hasil penelitian petanakan yang menonjol diantaranya adalah produksi bibit unggul, vaksin antigen, dan probiotik serta konsep pengembangan kebijakan dalam bidang petanakan maupun veteriner. Hasil penelitian unggulan di bidang petanakan diantaranya adalah produk bibit unggul, vaksin antigen, dan probiotik serta konsep pengembangan kebijakan dalam bidang petanakan maupun veteriner. Di bidang alat mesin pertanian, juga telah dihasilkan antara lain alat mesin terbaru seperti transplanter jajar legowo untuk mempermudah para petani menanam padi dengan sistem jajar legowo yang dipercaya dapat meningkatkan produktivitas padi sampai 10 hingga 20 persen. Bahkan, untuk memudahkan para petani dalam menerapkan penanaman padi dengan sistem jajar legowo, PPTP Maluku Utara telah membuat alat bantu sederhana disebut caplak agar proses penanamannya lebih efisien. Tak ketinggalan, di bidang pacapanen juga telah dihasilkan berbagai model produk olahan untuk industri seperti agroindustri kuril mangga, agroindustri minyak baka murni, pengolahan mete, dan kuril jeruk. Tak ketinggalan, di bidang pacapanen juga telah dihasilkan berbagai model produk olahan untuk industri, Badan Litbang Pertanian mengembangkan sistem diseminasi multichannel atau SDMC salah satunya dengan menggunakan teknologi jaringan yaitu website. Bahkan, website Badan Litbang Pertanian pernah meraih juara satu berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Di samping itu, berdasarkan webometrik, website Badan Litbang Pertanian pernah masuk peringkat 100 besar di tingkat dunia dari 2.000 institusi penelitian. Untuk membantu para petani dalam menghadapi perubahan iklim yang kian nyata, Badan Litbang Pertanian juga telah meluncurkan kalender tanam terpadu untuk membantu para petani agar tidak terjebak perubahan iklim. Sehingga, memudahkan para petani untuk menentukan kapan harus menanam, kapan harus memupuk, varitas apa yang harus ditanam, hingga kemungkinan terkena banjir atau kekeringan. Kalender tanam itu sudah bisa diakses secara online. Informasi yang tersedia sudah sampai dengan tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Visi Badan Litbang Pertanian pada tahun 2014 menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian berkelas dunia yang menghasilkan dan mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mewujudkan pertanian industrial unggul berkelanjutan berbasis sumber daya lokal. Sedangkan misi Badan Litbang Pertanian 2009-2014 menghasilkan, mengembangkan, mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan. Meningkatkan kualitas sumber daya penelitian dan pengembangan pertanian serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya. Mengembangkan di jaring kerjasama nasional dan internasional atau networking dalam rangka penguasaan IPTEC, Scientific Recognition dan peningkatan peran Badan Litbang Pertanian dalam pembangunan pertanian, Impact Recognition. Suksesnya Badan Litbang Pertanian dalam penyeleraan sidang ITP GRFI di Bali mendorong lembaga-lembaga penelitian internasional untuk meningkatkan akses Indonesia terhadap metode dan teknologi yang relevan dan terkini yang telah dihasilkan oleh pusat-pusat penelitian internasional. Harapan Badan Litbang Pertanian dalam era pembangunan yang makin kompetitif adalah penciptaan teknologi pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk mewajudkan peran Litbang dalam pembangunan pertanian dan nilai ilmiah tinggi untuk pencapaian status sebagai lembaga penelitian berkelas dunia. Tanah air ku tidak lupakan Kan terkenal selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kamu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!